Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel galeribu jangkano jadi ini di depan saya sudah ada dua topeng topeng jepang topeng hanya oke jadi kali ini saya akan mereview dua topeng hanya ini oke lor jadi ini adalah topeng hanya topeng hanya dari Jepang ya ini saya membuat sendiri dan ini ada dua topeng yang satu ini pesanan yang ini lor dan satu ini punya saya sendiri untuk koleksi karena ini juga pembuatan pertama saya untuk topeng hanya yang ini yang ini saya membuat pertama kali dan hasilnya seperti ini topeng hanya ini sama topengnya modelnya juga sama ukurannya juga sama oke jadi yang satu ini tidak saya jual ini punya saya sendiri untuk untuk koleksi di rumah untuk pajangan dan ini kondisinya putih atau belum dicet atau belum didempul ini masih kayu cuma diamplas tapi amplasnya juga tidak terlalu halus ini masih kasar Hai topeng hanya itu modelnya seperti ini ini jadi ukurannya saya samakan dengan topeng topeng hanya asli yang buatan dari Jepang itu jadi ada ukuran petelnya misalkan ini tebalnya berapa tingginya berapa lebarnya berapa itu ada dan yang ini untuk pembuatan kedua kalinya yang topeng hanya hasilnya seperti ini nah ini jadi untuk yang pembuatan kedua kalinya ini pesanan ya lor jadi pesanan dari orang dan ini sekalian minta dikasih karet atau tali untuk pengait di kepalanya jadi ini bisa dipakai kalau ini masih belum bisa dipakai tidak ada talinya atau coklatannya memang dari kalau dari topeng hanya Jepang itu tidak ada coklatannya jadi makanya pakai tali seperti ini ini pun juga saya kalin sendiri pakai karet ini jadi ini melar kalau yang topeng hanya itu pakai tali biasa jadi diket di kepala gitu dan ini ada apa ada tanduknya untuk yang belum tahu topeng hanya nanti bisa langsung di googling aja topeng hanya ada sejarah ceritanya juga dari dari Jepang hasilnya seperti ini ini pesannya memang seperti ini jadi cuma di amplas halus ini kayu cuma di amplas halus tanpa cet atau tanpa dempul ukurannya juga sama seperti ini saya samakan dan kalau sudah dipakai hasilnya seperti ini nah seperti itu lor ya ini kayunya menggunakan kayu dadap ya sama yang saya pakai untuk membuat topeng bujang nong cuma ini yang dadap yang bagian bawah atau yang bagian pangkalnya jadi agak keras dan tidak akan mempecah ini berat ini oke oke lor jadi seperti ini hasilnya baik terima kasih cukup sekian dulu review topeng kali ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like comment dan share salam budaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati